Kalau masih ada becak, nanti kalau ada tukang becak berhenti deh, saya lihatin aja gitu. Terus saya juga bertanya lagi, kapan ya polisi sekarang ini itu tidak mengintimidasi rakyatnya sedikit-sedikit. Kalau ini terus diintimidasi. Terus nanti pasti ada yang, oh ibu mega fitnah, enggak. Saya ngomong gitu aja, orang memang ada buktinya, tapi kan saya diem aja. Tapi kan kita ini bukan rakyat Indonesia, warga negara Indonesia, yes. Partai kita ini Pak Mahfud, sah apa tidak? Sah apa tidak? Nah sah kan, lah kok kita di TSM, betul apa tidak? Ayo, mikir. Lu yolo. Jadi kan ini gonjang-ganjingnya ya anomali, no? Masa TNI-PORI dibawa lagi ke politik praktis. Sebagaimana kita rasakan dalam pilpres yang baru saja berlalu. Saya tuh sedihnya ya gitu, kok saya ini presiden ketika pemilu langsung pertama lu, bertanggung jawab berhasil lu. Lu iya lu, lu kok sekarang pemilunya langsung, tapi kok jadi abu-abu gitu. Sudah direkayasa, itu kurang apa loh, semuanya yang berkata civil society, ahli hukum dan lain sebagainya. Kok sepertinya gak ada yang akan bilang, oh ya betul, bukan begitu seharusnya. KPU-nya juga diam, bawa... Sampai jumpa di video selanjutnya.